Laki-laki itu mulia apa hina dilihat dari perlakuannya terhadap wanita Kalau ada laki-laki yang memuliakan wanita, maka dia adalah laki-laki mulia Kalau ada laki-laki yang suka merendahkan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah Tepuk tangan untuk wanita Jangan lupa like, subscribe, dan share Bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati Ibu-ibu, mbak-mbak yang mempunyai peran sangat besar dalam meramaikan majelis malam ini Karena majelis apapun, kalau enggak ada uang wedoknya enggak bisa rame Soalnya pancen uang wedokwi tukang rame ini Kenapa? Mohon maaf Mulut seorang perempuan Itu bisa mengalahkan mulutnya seratus orang laki-laki Bisa dibuktikan Pasar nopo mawon, tenpunti mawon Yang bakulai lanang, seng tuku lanang, biasanya orang pate rame Contohnya pasar sapi Ini luweh rame suara sapi ini timbang suaranya uangnya Gini apa, gini? Tapi pasar apapun, dimanapun Yang bakulai wedok, seng tuku wedok Dijamin rame ini raka rohan Contohnya pasar riwak, pasar buah Pengwedoknya harap tuku Jeruk setengah kilo, prosesnya rong jam Diwala-ulik, diwala-ulak Diwala-walik, diwala-walik Diwata-utik, diwata-utik otak Diomba-ambu, diambu-omba Dipenyet, penyet, dipenyet Penyet Bukan ini jeruk telung keranjang, urung gembuk, kaya urung nganyang Barang months menyetik kaya, nambi nganyang Ini nipi pira, mbak saki lo rumpul hewudik larang ngeram ngaku gengi lagi bertuku jeruk ning kono saki lo mengerolasew jeruknya gede-gede sampai yang saki lo rumpul hewudik jeruknya cilik-cilik saupil-upil akhirnya bakulin nesu lain jawab layo dek rupamu ayu upil musak jeruk-jeruk karena ini majelis yang urunan ya wong wedo wedo nyatane pak camat pak kapolsek pandan ramil ya ramil lo nyumbang paling-paling yang nyumbang mek paka jimping maka ceramah saya malam ini ya seputar daerah kewanitaan eh seputar masalah ke daerah kewanitaan memang perempuan dalam sejarah perkembangan dan peradaban manusia itu mengalami pergolakan yang luar biasa kita tahu ibu-ibu pada masa jahiliah perempuan itu tu rosu watu habu wong wedo kui iso diwaris iso dihadiah ke jadi wong wedo nilai ini podo karobaran iso diwaris saiki wae pae setahun kas dati wae anak iso dihadiah ke dati dolan ngomai konco terus ketok bojone sret mas bojomu kok ayu neram seneng bapu ya bungkus itu aku biasa dan biasa di jual di pasar-pasar jadi wakas yang nawak ke cewek-cewek sewa telu sewa telu perawan-perawan selaweng geblek dewing itu aku biasa zaman jahiliah punya anak lahir perempuan itu malu luar biasa zaman jahiliah itu perempuan dianggap aib dalam keluarga dianggap sebagai simbol kerugian dianggap sebagai simbol kesialan makanya orang-orang jahiliah itu kalau punya anak lahir perempuan jika kuat menanggung malu dibiarkan hidup kalau enggak kuat menanggung malu dikubur hidup-hidup yang betah isen di jargai urib yang norah betah isen di pendem urib-uriban Masya Allah kemudian Islam datang mengangkat harkat martabat dan berajat wanita setinggi-tingginya jadi jauh sebelum dimana-mana digembar-gemburkan tentang emansipasi wanita kesamaan gender macam-macam Islam sudah lebih dulu mengangkat harkat martabat dan berajat wanita setinggi-tingginya Allahumma sula'ala Muhammad seperti sabda nabi aljannatu tahta akdamil ummahat syurga itu dibawah telapak kaki ibu-ibu bukan telapak kaki bapak-bapak telapak kakini bapak-bapak kapal Islam menempatkan syurga seorang manusia itu digambarkan letaknya dibawah delamaan sikile ibu yang itu adalah seorang perempuan sehebat apapun anak senajan anak ku ibu-ibu niki was mentok niki Islam like ngangkat derajate wong wedo sampai ukuran laki-laki itu mulia apa hina dilihat dari perlakuannya terhadap wanita kalau ada laki-laki yang memuliakan wanita maka dia adalah laki-laki mulia kalau ada laki-laki yang suka merendahkan wanita maka dia adalah laki-laki rendah tepuk tangan untuk wanita wong lanang kok gelom mulia ke wong wedo wih berarti dwe wong lanang mulia wong lanang kok senangannya ngeremeh ngeremeh ke wong wedo wong lanang remeh laki-laki yang suka merendahkan wanita itu laki-laki rendah ma akraman nisa illa garin wa ma ahanahunna illa la'in Rasulullah yang menyatakan tidaklah memuliakan wanita kecuali dia adalah laki-laki mulia tidaklah merendahkan wanita kecuali dia adalah laki-laki rendah rungok nonang lanang wong lanang senangannya merendahkan wong wedo wud berarti dwe wong lanang rendah ini Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya wanita adalah tiang negara bagaimana negara ini jadinya sangat ditentukan oleh bagaimana wanita-wanitanya umpamu negara ini bangunan wong wedokwi cagae le bangunan ini dadi nebiye kan gumantung cagae yang cagae kuat bangunannya hebat yang cagae lemah bangunannya goyah yang cagae rapuh bangunannya runtuh yang cagae mereng yang cagae mereng bangunannya nguling yang cagae gembos bangunannya kropos yang cagae gembuk bangunannya ambruk loh anggil ini orang gampang demikian pula bagaimana negara ini jadinya tergantung wanita-wanitanya kalau wanitanya kuat negaranya hebat kalau wanitanya lemah negaranya goyah yang wong wedo'e loyo negaranya ngelokro yang wong wedo'e kenter negaranya meluntir yang wong wedo'e mencela-mencela negaranya mengseli ini orang gampang loh bu ya pengen murah ya ketua RTMU kan cerama karena memang wanita adalah tiang negara kalau laki-laki kan cuma tiang jalar wahai laki-laki jangan pernah meremehkan wanita wanita itu hebat wanita ditinggal mati suami namanya janda bahasa jepangnya rondo lu dalam keadaan janda wanita bisa sukses mendidik dan mengantarkan anak-anaknya jadi orang hebat banyak tokoh-tokoh hebat ini hasil didikannya rondo imam syafi'i didikannya rondo imam ghozali didikannya rondo syahadul qadri jailani didikannya rondo tasikten kandungan rahmanipun sampun sedo sampai kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil didikannya rondo tasikten kandungan rahmanipun sampun sedo gimana panggih hmm dikandani kok laki-laki ditinggal mati istri ini jadi duduk orang rumah tanah di diw malah mikir anak tanggane gimana panggih ayo saya cobi dibandingkan ada orang wedok jadi rondo mereka anak cilik-cilik papat orang lanang jadi duduk mereka anak cilik-cilik papat kira-kira anaknya luweh dunung luweh tertip luweh HP anaknya duduk apa anaknya rondo anaknya rondo anaknya rondo bisa tertip ya ngaji ya sekolah yang adus ya dunung pakaiannya rapi ambunnya wangi yang ibunya pinter ngeramut anaknya duduk rupa rupa bocah adus ini rakodanan ya adus mulanya omah ditinggal uang lanang karena omah ditinggal uang wedok tidak beda omah ditinggal uang lanang rong tahun ramah salah tetap rapi mongsi wedok pinter ngerumah omah ditinggal uang wedok rong minggu kandang sapi maka mohon maaf laki-laki sekali lagi jangan pernah merendahkan wanita sekarang banyak wanita yang bisa lebih hebat daripada laki-laki kok betul bu laki-laki punya apa wanita sekarang juga punya kok laki-laki punya ijazah wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah satu kosong laki-laki mengandalkan kelulusan wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan dua kosong laki-laki mengandalkan keterampilan wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan 3 kosong laki-laki punya prestasi wanita sekarang juga punya prestasi plus tubuh yang seksi 4 kosong laki-laki mengandalkan punya skill wanita sekarang banyak yang punya skill plus skill plus pentil 5 kosong hehehe oleh wanita itu menarik semuanya kalau laki-laki kan mendorong loh coba orang ngandel ada bocah wedok gede perawan bengi-bengi turu dewa neng gerdu rame seng rubung okeh bianget karena menarik bocah lanang gede dati joko bengi-bengi turu dewa neng gerdu sepi paling seng rubung nyamuk terima kasih terima kasih terima kasih